Dua jembatan di Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara terserat arus sejauh 100 meter. Hal ini terjadi lantaran derasnya debit air sungai Batang Gadis. Ini adalah jembatan alternatif penghubung tujuh desa, yakni desa Simangambat, Rau-Rau Dolo, Rau-Rau Lombang, Panjaringan, Tambangan Pasoman, Tambangan Tonga, dan Tambangan Jai. Banjir terjadi Sabtu malam setelah sungai meluap hingga menerjang rangkaian jembatan yang masih dalam proses pengerjaan. Putusnya jembatan membuat aktivitas warga di tujuh desa lumpuh total. Untuk ke sejumlah lokasi di Kecamatan Tambangan, warga terpaksa memutar arah yang memakan waktu 8 jam. Di malam, dari dua, dua panah yang besar, di akhir jam 10, kita menghancurkan jembatan yang sedang kita bangun, yaitu jembatan rangka, dan satu lagi ada jembatan beli yang kita sewa selama ini dari kibur. Selain robohkan jembatan, banjir juga merendam 6 sekolah. Tidak ada korban dalam bencana ini. Irwan Syahputra Nasution melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!